Oke what's up teman-teman balik lagi sama aku Zizi Gaming jadi kali ini kita bermain Project EVO ya jadi ini adalah game survival yang mirip dengan Rust dan gue juga ngucapin selamat tahun baru 2023 kalian kemana aja nih 2023 nih anjay gue nanya apa sih oke tapi kita lanjut aja langsung ke gamenya kita masuk ke Project EVO gua kebetulan baru dapet kodenya itu hari tiga hari yang lalu dan cobain bermain dan ini temen aku di squad kita bermain di standar 384 kayak gua juga masih bingung sih sebenarnya masih bingung dengan gamenya ini karena ya game ini kan sistem build crafting dan survival gitu dan gua juga masih bingung sih memang tapi langsung aja kita langsung masuk ke game ya mungkin gua bakal review aja sih lagi sambil main gamenya kayaknya untuk grafis gua pakai setting low karena gamenya cukup berat untuk Snapdragon 860 masih berat jadi ini ya kita juga kena bunuh ya sepertinya kena bunuh sama Hussein Adam Hussein Hasan Adam Adam siapa sih itu namanya Hasan Hussein apa ya nah pokoknya kayak gitu lah oke dan ini kita caranya dan disana itu ada rumah kita gua nggak ngebut rumah sih karena ya mungkin gua bakal hapus dulu rumah kita dan kita ulang dari awal aja ya oke ini rumah kita kita bakal hapus dulu kayaknya karena ini entah kayak gimana gua gua hancurinnya ini gua bikin asal-asal tadi karena apa ya karena ribet aja gitu nih map nah eh bukan mapnya rumah gua keribetan aja ini mungkin ada temen-temen yang udah main juga ya boleh bagi-bagi tips ke kolom komentar tapi ya gua mau cobain dulu deh kita hapus dulu kita ulang dulu dari awal dan gua nggak tahu kenapa ini servernya juga masih ngelag-ngelag mungkin karena masih tahap CBT dan di sebelah kan itu kalian bisa let in development content not final jadi ini masih tahap pengembangan tapi sudah CBT gua juga nggak tahu sampai kapan CBT nya tapi ya ya kita enjoy game aja temen-temen gua juga mau review game nya once woman tapi nggak dikasih izin untuk dipublish tapi kita boleh record oke ini udah kayak di awal permainan tinggal nggak punya apa-apa kita bukal crafting x dulu ya kita looting dulu lalu kita bakal crafting stone smx untuk biar cepet lagi kita apa namanya ngambil ngambil kayu oke kita bakal bikin silter dulu sedikit kecil aja oke game nya literally seru sih cuma yang gua kurang sukanya tuh kita nggak bisa masuk ke server server lama ya gua nggak tahu kenapa nggak bisa masuk ke server lama bang masuk ke server lama kan kita bakal ketinggalan ya bukan masalah ketinggalan atau nggak nya kita nggak bisa gabung sama temen-temen kita yang udah main duluan gitu atau misalnya kalau gua di server 384 kalian nggak bisa join ke gua di 384 teman-teman oke kita langsung aja bikin fondasi ya foundation oke kita bikin kecil-kecilan dulu deh yang penting penting jadi aja dulu temen-temen ya oke kita bahkan bikin wall pintu nggak lupa dengan atap oke setelah bikin shelter kita bakal bikin yang namanya sedel sebenarnya jadi kita harus butuh yang namanya workbench workbench ini mana nih nih kita butuh yang namanya iron bar oke untuk bikin iron bar kita butuh yang namanya buat ini furnace bikin furnace kita butuh batu temen-temen batu ada di ujung di sebelah kanan juga ada sih eh kok bendera itu ada dua ya ini satu di peta ada dua temen-temen barangkali bug ya dan ini gamenya juga masih ada bug sih gua sering nge-stuck nge-bug dan sebagainya karena masih tahap pengembangan jadi ya ya biasa lah ya temen-temen oke karena kita mau ngambil yang namanya batu kita butuh sebenarnya nggak butuh juga sih hmm kita butuh nih pickaxe pickaxe apa sih ini bahasa indonesianya apa ya temen-temen ya pickaxe ini masa ngambil 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 apa namanya ngambil tapak sih gua nggak tau apa bahasa indonesianya nama item indonesianya gua nggak tau ini darah gua kurang karena abis dibantai ya temen-temen ya kita makan tomat dulu disini juga butuh makan butuh minum nge-lag nge-lag rasa gua udah makan awal tapi nge-lag sih sebenarnya kalau untuk grafis ini kita coba tes aja ya temen-temen ya karena ini cukup berat gamenya nah literali sih bagus ya temen-temen ini adalah kita pakai grafis ini aja temen-temen bagian juga konten ya wis lah oke kita bakal masuk kita bakal bikin yang namanya forenance aduh aku lupa kita ngambil besi dulu tapi nggak apa-apa kita crafting dulu temen-temen oke oke kita butuh iron bar ini iron bar dan kita harus nyari besi besi tuh depan ada tomat nyaris untuk makan lumayan oke iron ore kita butuh 100 seharusnya udah bisa bikin workbench ya temen-temen dan ini ada protection period itu jam rumah nggak bisa diserang temen-temen diluni oleh jam bikin iron bar 100 oke disini kita harus ngumpulin ember kalau misalnya rumah kita ingin di upgrade space nambah dan juga structure health nambah kayaknya kelamaan kalau kita misalnya itu kita butuh gini aja deh biar cepat oke abis itu mungkin aku mau bikin panah buat dinekep arrow juga sih jadi kita butuh kayu lagi tapi kita bikin workbench dulu seharusnya kita nggak terlalu butuh workbench sekarang bang tapi nggak apa-apa kita bikin workbench bang bang senjatanya apa aja senjatanya banyak temen-temen disini ada ya itu ada kar ada ppsh m4 dan sebagainya temen-temen oke kita bikin workbench sudah selesai kita taruh disini workbench ini untuk crafting temen-temen kalian mau bikin gunpowder untuk bikin peluru misalnya pakai senjata tapi karena berhubung kita masih belum punya apa-apa jadi ya kita ambil ini dulu deh kita pakai panah dulu kita mau bikin arrow temen-temen oke seharusnya udah cukup mana ya weapon kita bikin panah dan wooden club untuk jaga-jaga tapi musuh kayaknya ini ada pakai weapon semua ini karena apa namanya karena aku udah telat sehari jadi mungkin udah pada banyak yang looting-looting senjata oke kita nge-read tempat dekan di Cape Hathesborn tapi kita mau bikin saddle dulu sih oke kita udah ada saddle ini harus di upgrade dulu di apa research dulu di workbench karena aku udah upgrade jadi kita bisa bikin langsung itu gunanya untuk nge-tame kuda temen-temen cuma kita gak ada kuda disini adanya harimau itu di depan wow ada rumah ada-ada saja rumahnya ini rumah player lain ya temen-temen sudah sudah batu semua ya dia ya terniat sih ini mainnya oke ini ada kuda kita bakal diem-diem oke kok gak bisa dipakai langsung tape aja seperti ini langsung tape oke ini di hold ditahan ya mungkin kalian gak tau lah udah pernah main duluan ya aku cuma review aja sih sambil main baru main juga kan baru 3 harian oke kita udah dapet kuda ini kita bisa masuk bukan masuk sih kayak nyari resource gitu di perumahan-perumahan gini temen-temen temen-temen agak sedikit nge-prem bukan sedikit banyak sih wuhh nge-prem oke kita bakal pakai panah ini si gedut bakal meledak temen-temen oke one hit ini meledak gak sih oke oke nge-prem sekali hape aku temen-temen ini bisa gyroscope juga temen-temen ya dan dari kiri juga nih oke ini zombie ya oke ini zombie ya kita rebutan di 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 zombie-zombiin gitu once woman sih seharusnya gameplaynya gini ya temen-temen cuma insyaallah nanti aku bakal review bakal record cuma belum tentu aku pause ya sekarang belum diijinin sama developer untuk di pause aku downloadnya malam ini oke kita ada fair place wardrobe oke nice untuk fasilitas dirumah sabi lah di atas kayaknya ada suara-suara orang oh kan iya tuh basic weapon aduh aku sebenarnya nyari wah langsung dapet langsung dapet senjatanya temen-temen oke karena kita udah langsung dapet senjatanya jadi aku mau nyari yang namanya screw scrap lah aku nggak tau screw apaan ya scrap aku mau bikin peluru oke jadi mungkin kita oke ini kita reload dulu karena aku cuma nyari senjata doang sih ya kita bakal ambil ini di barrel di barrel karena kita butuh yang namanya scrap yang banyak kalau ke zona-zona kayak gini hp-nya nggak frame temen-temen padahal ini snap 860 loh mungkin kita diambil di jalan aku bakal skip ngambil screw-nya oke gak Terima kasih telah menonton Oke kita udah balik lagi ke rumah Aku mau ambil, mau bikin yang namanya peluru Ini kita change sensor dulu kali Oke aku mau bikin buat storage untuk narok barang-barang Dan fireplace, kita ini buat masak Buat baju Ini buat narok barang-barang Taruh sini aja Aku mau simpan ini Oke kita ke crafting, kita bakal research Wah masih jauh lagi peluru ya teman-teman Oh enggak, kita mau research ini Gunpowder dulu Kita mau crafting yang namanya Sketching table, butuh kayu Ini buat nge-research item yang udah kita temuin Jadi kita bakal ngelompat garis-garis research tadi yang harus Nemuin besidu, harus nemuin ini, nemuin ini Baru bisa nemuin ini Jadi kalau misalnya kita pakai itu Kita bisa nge-skip urutan penemuan kita teman-teman Oke kita butuh kayu dikit aja tadi Sketching table kita bakal bikin Kita taruh disini aja Kita bakal sketch Sketch yang 6 Waduh Nih kita bakal sketch Peluru Ini peluru 7 ini 7, 6, 2 ini Aku simpan aja Shotgun juga simpan Karena Belum ada senjatanya teman-teman Oke kita udah Dapat Blueprint peluru Dan seharusnya kita udah bisa crafting Crafting Eh crafting kita di Warbench Crafting peluru kita butuh gaun powder Gaun powder butuh yang namanya Carpool Dan juga Nitter powder Oke mungkin aku bakal bikin Purnace lagi Butuh batu ya Anyways Kita hunting Resource lagi Teman-teman Butuh nitter Ini nitter yang warna kuning Entah kenapa Kalau jongkok Dia mukulnya lebih cepat Teman-teman Kok gak tau Oke nitter Di belakang juga ada nitter Kita juga butuh yang namanya Eh itu ada dipetat Oh ini Anjar ada airnya mau di depan coy Bangsat Dikejar nih kita ntar Kita juga butuh besi Kayu Carpool itu Arang Meter 2 Besi juga kita butuh Tadi Tapi Tadi masih ada besi juga kan Tapi tampil juga sedikit Oke sekarang kita ambil kayu Untuk carpool Aduh kaget aku Ada harimau aing Harimaunya mau dibetat Apa anjir Kita digejar harimau cuy Gue bukan yang gak mau ngelawan Cuma buang-buang peluru Yaudah kita ambil kayu Di sekitar rumah aja Ini yang banyak kayunya Besi udah Kayu Kita ambil satu Satu batang kayu lagi Oke udah Kita lanjut ke rumah Kita bikin peluru Oke kita cabut Masuk Ambil Aku bakal beating Furnace Tapi Kayaknya gak bisa Oke Carpool Kita bikin 200 200 200 Oke gue gak tau Ini bakal cepat atau enggak Tapi Nunggu-nunggu itu Aku bikin apa ya Nunggu-nunggu itu Kayaknya Aku harus Cari makan Biar Kita Ngisi darah Terus Oh ada bandage ini Kita isi darah dulu Ini ada Spike trap Ini kayak jebakan gitu Teman-teman Ini kita terusin aja Barangkali Ada Yang kebijak Yang kebijak Malah kita Antar Iya Gak bisa naik Iya Aku gak bisa naik Loh Nahan ini Ngebak-ngebak Ini gak jelas Loh Apa karena ada kuda Tadi bisa naik kok Loh Wah Ini Mau dihapus Pintunya apa Oke kita udah ambil Carcoal Kita bakal craft Yang namanya gunpowder Kita ambil lagi Kita craft lagi gunpowder Eh kayaknya kita stop dulu deh Kita langsung bikin Amunisi aja Lanjut kita ke tempat Boss Mini Boss sih Tempat Boss belum bisa Yang gede Kayaknya kita bikin Telur Eh kok ada bunyi Shopee deh Sebenernya gue mau Bikin Blueprintnya Pshh Cuma Kita gak ketemu Item Untuk bikin ya Takutnya Butuh 225 juga Yaudah kita Pakai aja Pshh nya Oke 100 Plur Oke Ada 130 Plur Langsung aja kita pakai Kita menuju Pintu hijau Sebenernya pengennya Menuju kesini temen temen Tapi Bakal ada orang Kayaknya Jadi kita bakal ke Mana ya Gue gak tau dimana Ada pintu hijau lagi Selain disini Disini sih Tapi kejauhan Disini Yaudah kita kesini aja Temen temen Oke Kita udah ke tempat Cape Heatherborn Ini tempat kita yang tadi Dapat senjata Kita gak jadi ke tengah Karena kejauhan Kita kesini Aku mau cari Mini Boss Barangkali ada Kalau ada Kita hajar Kok gak ada ya Temen temen ya Wah Server Disconnect temen temen Anjir Ngelek Tiba-tiba Servernya Down temen temen Disini Gak ada ya Dia Anjir Oke ini ada Markas Kayak markas Apa gitu Tentara gitu Temen temen Ini Bot Sakit banget Tapi itu mereka Anjir Bisa dong Random location Kejauhan lagi Yah Kita mati Ditembakin Boot One hit Anjir Dan Kalau misalnya Kalian mati disini Itu itemnya Bakal drop Temen temen Yah Kita kejauhan Baliknya lagi Udah juga gak ada Oke Aku bakal Ngambil item Tadi Dan mungkin Videonya bakal disini Dulu Nanti dilanjut lagi Kalau misalnya Ramen nonton Ya Oke intinya Gitu lah Kita rebutan Resource gitu Game nya temen temen Dan Stay peace